Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini Nah masih bersama aku disini yang akan saya memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang masih terjangkau ya Nah kali ini aku mau nge-review barang lagi yang bisa membantu kalian yang utamanya jadi content creator nih Apa ya? Yuk simak terus videonya Nah oke teman-teman semua, jadi pada video kali ini aku mau nge-review tripod lagi nih Cuman tripod yang aku review sekarang ambil produk yang beda ya Disini aku ambil produknya dari Excel Nah disini aku pilih dengan harga yang pasti terjangkau ya Kalian udah bisa bawa pulang dengan harga Rp 170.000an aja loh Disini spesifikasinya untuk beratnya itu sekitar 0,85 kg ya Tentunya sama teringan banget kalau misalnya kalian jinjing bawa kemana-mana Misalnya mau bawa ke luar untuk ambil video di luar itu sangat mudah sekali untuk dibawa ya Dan tingginya itu sekitar 1,45 meter ya teman-teman Jadi disini ada sekitar 2 tingkatan ya Untuk menaikkan tingginya ya Untuk tinggi terendahnya sekitar segini Jadi untuk menaikkan lagi kalian harus membuka kunci yang ada disini ya teman-teman Jadi disini ada 3 kaki Di masing-masing kaki ada penguncinya sendiri Untuk menaikkan tinggi sesuai yang kalian inginkan ya Nah ketika kalian udah membuka kuncinya Kalian harus kunci lagi Supaya tripodnya tetap pokok ya Nah jadi seperti ini Kalian bisa kecilkan kalian bisa mengeluarkan seperti ini ya teman-teman Nah jadi tergantung dengan kalian dan kebutuhan kalian aja ya Kalau misalnya kurang tinggi lagi kalian bisa ngambil penguji lagi Jadi kita bisa kira-kira tingginya Coba sebenarnya ya Nah jadi sekitar segini ya teman-teman Nah misalnya kalian masih kurang tinggi lagi ya Tenang aja ya teman-teman Jadi di sebelah sini itu ada seperti kunci ya Jadi kalian tinggal putar aja sampai dia agak ranggang Lalu disini ada tuas untuk diputar ya Jadi seperti ini Nah jadi kalau misalnya kalian putar tuasnya ini Nah dia akan tinggi teman-teman Jadi akan bertambah lagi tingginya Kalau udah dirasa mentok tinggal kunci lagi pakai ininya ya Nah gitu Nah oh iya untuk tinggi minimumnya Ketika dia dalam posisi kecil seperti ini Dia itu sekitar 0,52 meter ya teman-teman Dan panjangnya ketika dibuat seperti ini Itu sekitar 0,55 meter ya Dengan berban maksimalnya sekitar 3,5 kilogram Jadi kalian bisa sesuaikan aja ketika kalian ingin membawa tripod ini keluar ya Misalnya dicamping di dalam tas gitu It's okay Kayaknya gak terlalu memakan tempat Dan ini bener-bener ringan banget ya teman-teman Jadi cocok banget sih Kayaknya kalau buat kalian yang hobi banget bikin vlog di luar Itu bisa banget bawa ini Untuk dibuat sebagai membantu membuat video ya Nah ini itu kategorinya tripod yang biasa aja ya teman-teman Tapi kita udah dapet beberapa keuntungan yang bisa membantu kita dalam membuat video gitu aja ya Karena dibilang ya harganya terjangkau gitu ya teman-teman Kita dapat tuasnya yang bisa buat meninggikan yang tadi Dan disini itu disini ada bola penyimbang Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di luar Misalnya lagi bikin video tentang alam Itu kan biasanya bawahnya itu kan batu-batu Mungkin kalian bisa melihat keseimbangan dari tripod ini melalui bola penyimbang ini ya teman-teman Nah teman-teman jadi disini itu ada beberapa pengunci ya teman-teman Disini kita bisa melihat untuk pegangannya Disini itu untuk mengunci arah gerak kameranya Jadi kalau kalian putar ke kiri Itu dia bisa fleksibel Nentuin kalian mau menghadap ke bawah mungkin Atau menghadap ke atas gitu kayak gini Bisa lalu kalian bisa kunci lagi ke kanan Pokoknya pastikan ini kenceng ya Supaya tidak tiba-tiba jatuh gitu kameranya ya kan sayang Dan ini untuk pengunci letak kamera disini ya Jadi kalian tinggal putar-putar aja Sesuaiin aja Lalu kalau misalnya kameranya mau hadap kanan-kiri Tuh ada pengunci yang lagi disini ya teman-teman Kalian bisa putar-putar aja Sesuaiin arah kameran Dan dia layarnya itu akan bergerak mengikuti arah yang kalian mau Disini juga ada penyimbang lagi ya Jadi sangat membantu sekali ya teman-teman Dan lagi disini juga ada untuk pegangannya Jadi bener-bener bagus sekali ya teman-teman Dengan harga yang sangat terjangkau Kita bisa mendapatkan tripod yang seperti ini Nah untuk pembelian tripod ini kita dapet apa aja sih Kita tuh pastinya dapet tripodnya ya Dan ini udah dapet tasnya loh teman-teman Dan pastinya udah dapet dusnya juga Dan di dalam tas ini ada folder teman-teman Jadi kita udah dapet foldernya juga Jadi kalau misalnya kalian mau pake handphone Kalian tinggal tambahkan ini aja Di bagian sini lalu kalian bisa menetapkan handphone kalian ya Nah bagaimana nih teman-teman semua setelah menonton video aku secara utuh Menurut aku tripod ini sangat membantu sekali ya Utamanya untuk kalian yang masih mempunyai budget minim Untuk membeli tripod dan adanya ini itu sangat membantu sekali ya Untuk membuat video bagi yang baru-baru aja bikin video ya Dan mungkin nanti diberikan rejeki lebih bisa beli tripod yang lebih bagus lagi Oke mohon maaf ya jika ada kesalahan Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya